Pulang puasa Ramadan kali ini dimanfaatkan ibu-ibu di Desa Sekernan RT 07 Muarujambi untuk mencari rezeki guna membantu ekonomi keluarga. Para ibu-ibu ini membuka usaha kolang kaling dadakan selama pulang puasa yang mampu meraup keuntungan ratusan rupiah per hari. Inilah kegiatan ibu-ibu di RT 7 Desa Sekernan Kejamatan Sekernan yang mengelola buah aren menjadi kolang kaling yang cocok dihidangkan saat berbuka puasa. Selama pulang puasa ini, sejumlah ibu-ibu memanfaatkan waktunya untuk mengelola buah aren untuk menjadi kolang kaling. Pertama, buah aren yang sudah diambil dari pohonnya ini dipisahkan satu persatu lalu direbus di dalam panci besar menggunakan api yang besar hingga buah tersebut matang. Dengan demikian, kulit dan biji kolang kaling tersebut akan mudah untuk dipisahkan. Junaida pemilik usaha buah beluluk atau kolang kaling ini mengatakan selama pulang puasa ini, usaha beluluk atau kolang kaling memang sering ditekuninya. Dikatakannya, kolang kaling ini laris di pasaran. Bahkan permintaan kolang kaling pun meningkat di pasaran selama Ramadan. Karena permintaan yang meningkat inilah, maka para ibu-ibu di daerah tersebut memanfaatkan waktu kosong untuk membantu bekerja di usaha beluluk. Beluluk ngambil di desa, di kebun dewe, sudah tuh ngambil di tetangga, beli dengan tetangga. Sudah tuh, ngajaukannya direbus, sudah tuh ada orang ngajaukannya enam orang. Aku 15, kumpang ngajaukannya dua ribu. Ada gak dari dua ngambil? Misalnya ada uang dari luaran, kami mesan sampai dua puluh di luar. Kami alhamdulillah, kami dekan kerja, aduh bantuan kami, dekan bantuan orang-bantuan orang. Buah kolang kaling ini pun dijual di harga 15 ribu rupiah per kilo, yang per hari bisa terjual hingga puluhan kilo dengan untung ratus ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!